Inilah jadwal pembangunan tol Cilacap Yogyakarta full 2022 hingga 2029 Hey Youtuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT Videonya isinya daging semua bro Rencana pembangunan proyek strategis nasional jalan tol Cilacap Yogyakarta membuat banyak keluarga Jawa Tengah dan DIY penasaran Terutama terkait kapan jadwal dimulai dan kapan pembebasan lahan Tentunya banyak juga yang kepo kapan pembayaran ganti rugi Nah itu tuh tuh yang lagi nonton tuh Bagi yang baru menonton video ini dan menyaksikan channel ini silahkan subscribe dan pencet tombol lonceng Karena penonton yang sudah mengikuti channel ini tentu tidak ada lagi banyak pertanyaan Dan tidak bingung channel ini menyajikan info yang sambung menyambung dan saling terkait Warga Jawa Barat sudah tidak terlalu riso lagi kaitan informasi pembangunan jalan tol G-Tasi atau GDBG Tasikmalaya Cilacap Termasuk jadwal sosialisasi pematokan lahan Dan tinggal tunggu konsultasi publik serta pembayaran pembebasan lahan di pertengahan hingga akhir tahun 2022 ini Video tol GDBG Cilacap ini sudah ada di channel ini Mungkin ada 5 atau 6 videonya ya monggo diutak atik dicari sendiri Pemerintah telah berkomitmen untuk merealisasikan salah satu proyek infrastruktur jalan Yakni jalan tol Cilacap, Yogyakarta Kehadiran tol sepanjang 121,75 km ini akan menghubungkan 3 provinsi sekaligus Yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY Yogyakarta Proyek jalan tol Cilacap, Yogyakarta akan didanai melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPPU Dengan besar investasi mencapai Rp38,47 triliun Dari total dana tersebut alokasi untuk pengadaan dibayar pemerintah sebesar Rp2,37 triliun Sementara dana yang dihabiskan untuk konstruksi sebesar Rp27,21 triliun oleh konsursium pemenang lelang Video di atas adalah video tentang konsursium pemenang tender Untuk proyek tol Getasi atau GDBG Tasik Malaya Cilacap Yang pernah juga ditayangkan di channel ini sekedar mengingatkan atau memberi gambaran supaya paham Karena jalan tol Cilacap, Yogyakarta merupakan satu kesatuan dari tol Transjava Jalur Selatan Banyumaskan Kebumen, Purwoverjo, dan Yogyakarta Inilah kabar terbaru tentang jadwal atau timeline pembangunan tol Cilacap, Yogyakarta Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahap pertama adalah penyiapan proyek dan tender Prosesnya akan berlangsung mulai tahun 2022 hingga 2023 Tahap kedua adalah financial close dan pembebasan lahan Di targetan, tahapan ini dapat selesai dalam kurun waktu 2023 hingga 2024 Tahap ketiga, proses konstruksi Bisa segera dimulai dan secara bertahap mulai tahun 2024 hingga 2029 Rencananya tahun 2026 proses konstruksi pada beberapa ruas jalan sudah rampung Kemungkinan diantaranya Patimuan, Jeruklegi, Buntu Kroya, dan Sumpioh Sementara jadwal proses konstruksi dibagi menjadi tiga tahapan Tahapan pertama konstruksi berlangsung mulai dari kuartal ketiga tahun 2024 Atau September sampai Desember 2024 hingga kuartal kedua 2026 Atau Januari sampai April 2026 Tahap kedua konstruksi akan berlangsung pada kuartal ketiga tahun 2026 Atau September hingga Desember Hingga kuartal kedua tahun 2028 atau Januari hingga April Tahap ketiga konstruksi direncanakan Pada kuartal ketiga tahun 2027 atau September hingga Desember Dan kuartal kedua tahun 2029 Jalan tol Jilacap, Yogyakarta direncanakan terkoneksi dengan jalan tol Gede Baghe Tasik Jilacap Dan rencana jalan tol Pejagan Jilacap Serta dengan jalan tol Solo, Yogyakarta, YIA, Bulun, Progo Wih, sepaham poklur? Nek, kurung paham ya di setel lagi videonya Jangan lupa bagikan video ini kepada sahabat tetangga dan keluarga Oh iya, ada yang bertanya tentang bagaimana kalau presidennya ganti dan bukan Jokowi lagi Apa jalan tol ini akan tetap dibangun? Menurut Admi, namanya proyek strategis nasional yang telah dituangkan dalam kepres itu cukup kuat Karena berasal dari masukan anggota DPR dan DPD yang notabene-nya MPR Yang juga berasal dari masukan rakyat dan ahli pembangunan Jadi presiden berikutnya diwajibkan meneruskan apa yang telah menjadi rencana pembangunan jangka menengah panjang negara yang telah menjadi kesepakatan bersama Bahasa pengenyongannya KGY Daripada presiden repot, negosiasi ulang, rapat ulang dengan DPR dan DPD Apalagi hasil presiden hasil koalisi Daripada repot, diorakorek, disamplukinganangeneh, mending terusnya pembangunan Ayo gue gambaraneh, paham bok reka Ya kita doakan semoga rencana pembangunan yang bertujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat terus berlanjut Dan rakyatnya sebagian besar mendukung Yang tidak mendukung ya boleh saja, tidak jual tanahnya ya boleh saja Tinggal dikonsultasikan dan dibicarakan baik-baik Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Waras berdigas akas selalu ndui beras Amin 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 Amin